Jadi tiap malam kita tidak pernah pulang, bahkan kemarin, minggu kemarin saja kita 11 hari tidak pulang. Walau, istri keluarga ya? Cuman yang berat, yang di rumah. Tapi cemburu nggak? Nggak, alhamdulillah. Udah tahu lah ya. Ya mungkin awal-awal kan kaget karena belum terbiasa dengan keadaan yang seperti ini. Ternyata di luar itu, Az-Zahir dan semua personil itu yang istilahnya yang senang, yang cinta, yang fanatik, itu luar biasa banyak. Cuman berjalannya waktu ya, yang di rumah istri terutama itu sudah mulai memahami keadaan gitu lah. Ya mungkin awal-awal, ya sempat ada gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di podcast HIDRHF yang kesempatan ini, wah saya kedatangan tamu yang sangat spesial ini. Pokoknya idolanya kaulah muda dan emak-emak mungkin ya. Ini vokalis yang suaranya itu bikin candu banget. Siapa dia? Ini Ustadz Yanluqi Az-Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih udah sempat mampir di gubuk saya ini. Luar biasa ya. Ternyata dari kota lumayan juga bebas. Oh lumayan. Nggak 10 menit sih ya? Ya 10 menit kok ternyata. Oh lebih ternyata. Tapi kenapa ini demi beba edan? Iya. Makanya alhamdulillah sampai ke sini. Pokoknya anak ke sini harus mampir ke sini ya? Iya harus. Sehat ya tak? Alhamdulillah. Ini padat banget ngerakakan beliau lebih-lebih-lebih masalah. Di bulan Maulid memang kita sofarinya full. Lebih full. Lebih full. Jadi tiap malam kita nggak pernah pulang. Bahkan kemarin, minggu kemarin saja kita 11 hari nggak pulang. Walaupun istri keluarga ya. Nah itu. Tapi demi dakwah masalah. Dari dakwah. Kita kan juga hormat sama guru kita. Iya. Sama-sama semuanya juga ninggalin keluarga. Oh masalah. Iya semoga harapannya bisa diakuin sama guru. Amin. Nah itu yang utama. Iya betul. Kita ngakuin kan gampang. Cuma guru yang ngakuin kita. Apa yang susah. Iya betul. Masalah. Berarti ya bulan Maulid apalagi kan 2 tahun libur ini. Iya betul. Setelah masa Covid itu kan memang kita juga banyak sekali ya. Seharusnya 2 tahun ya. Ambil vakum ya. Ya mungkin para panitnya ini dendam ya. Akhirnya dituangkan bulan sekarang. Oh masalah. Berarti semalam menghabis acara di? Kita di Purbalingga. Purbalingga. Sering banget Purbalingga itu. Sering banget alhamdulillah. Cuma ini biasanya kita masih menunggu di jadwal yang di alun-alun ternyata. Pikir saya tadi malam di alun-alun ternyata di desa. Tapi luar biasa semuanya. Rame. Karena pada kangen udah. Iya betul. Hebat waya. Terus nanti malam di? Di Kedung Paruk. Kedung Paruk. Hal. Rutin itu. Iya. Tiap tahun wajib. Asair. Mantap luar biasa. Baik dad. Ini kan kemarin udah bikin story. Pertanyain dari teman-teman ini. Ya mumpung. Mengiven-ven Antum ini luar biasa banget. Follower saya malah kebanyakan fan Antum ini. Baik. Ini dad ya. Tak pilih dulu. Asik-asik pertanyaannya. Oke. Nih. Ustaz mulai dari kapan sih terjun di sholawat? Mulai dari awalnya. Kalau di Bekalongan itu saya memang dari awal sekolah dasar. Itu memang. Iya. Cuman basic saya sebenarnya bukan di vokal ya. Cuman dulu itu ikut Mustafa Khotila Wakil Qur'an terlebih dahulu. Jadi kohrik-kohrik terlebih dahulu. Terus menginjak di madrasah MTS Sanawiyah. Terus itu sudah ada musik-musik marawek. Mulai-mulai. Itulah mulai terjun di dunia vokal. Cuman memang pada saat itu karena masih pendidikan. Jadi masih belum kesana kemarin. Jadi masih ya kayak ekstra. Terus kalau ada kegiatan festival. Itu tahun berapa? Antum melahiran berapa? Aku lahir 92. Wih beda 5 tahun sama saya 94. Wah, aku ternyata tua saya. Saya memang dari itu berarti berapa ya? Dari tahun 2000-an? Sudah eksis. Sudah mulai masuk itu. Cuman kan sholawat dulu enggak kayak sekarang. Nah, itu awalnya kita kalau di Pekalongan. Kalau di ganju sholawat kan itu sudah biasa. Jadi sudah ada safari terlebih dahulu dari zaman dulu. Cuman kalau dulu itu kalau hadir-hadir seperti pengen terbangan Hadro itu. Dulu niatnya itu cari itu loh. Cari talam itu nasib. Oh iya, berkat itu. Betul sekali. Jadi niatnya awal itu karena kita kan masih polos. Jadi ya terbawa itu juga. Juga emang karena di dunia Pekalongan itu kan sholawat itu sudah membumi dari dulu memang. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah udah beberapa tahun. Sampai niatnya reakan. Nah ini, ada pertanyaan lagi. Cerita awal manggung sampai masuk ke grup yang sangat luar biasa. Apalagi niatnya reakan beliau HOPPT. Kalau saya sebenarnya perjalanan awal itu sebelum di Azair memang sudah ada gitu ya. Jadi pernah juga di Al-Munjidin itu kan waktu itu juga Al-Munjidin. Ya populer juga di Pekalongan. Sampai sekarang juga masih akses ya. Sampai sekarang masih akses dengan apa? Maksudnya beliau Sadnizar. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya rewaya demi rawat terus gabung sama Azair. Dan itu memang kita murni khidmat sama guru kita niat untuk bisa ikut masjid list. Terutama di bawah naungan kanji sholawat. Iya betul. Mantap. Oke. Berarti emang udah legend. Legend tapi masih kita murni. Enggak belum. Pemain lama. Pemain lama makanya. Apalagi udah. Aduh. Tapi masih babyface kan di akhir. Iya. Masih muda Pak. Tak kira itu di bawah saya makanya. Oh malah kakak saya berarti. Oh apa mungkin saya yang paling muda. Nah ini Habib ganteng kan. Oh kalau ganteng sih udah pasti. Itu dari masing. Tapi udah baik loh Habib. Udah. Kalau di rumah. Di rumah udah jadi bapak. Di luar jomblo lagi. Iya. Hadir. Makanya ini ada pertanyaan keren banget nih. Wah ini mesti bucin-bucin. Ini nanti. Ya Allah. Sambil ngopi. Ya boleh boleh. Bagaimana menanggapi fans yang fanatik. Kan Ustadz Yan Luki udah punya istri. Asik. Yan Luki. Yan Luki. Yan Luki mania atau apa. Ya sama. Jadi paling berarti itu kalau memang semisal ya itu. Kadang kan fanatik yang nama fanatik itu. Kadang ya gak liat-liat gitu. Jadi kita kadang juga liat situasi. Kalau memang sendiriannya masih bisa untuk bisa komunikasi. Ya silahkan. Cuman kalau memang kalau pas lagi rame. Kadang kita masih banyak tamu para kiai para atas. Betul. Kita kalau semisal. Ya apalagi kalau kamu kebukti-bukti. Jadi kita waduh. Berarti ini. Bungan-bungan gak bisa dulu. Cuman kan mereka hadir juga niatannya satu soal. Betul. Juga karena mungkin sosok yang siapa yang membawakan juga memang pengaku. Jadi memang kadang ada yang rela bela-belain. Buatnya dia. Benar jauh-jauh. Biasa kalian lihat di YouTube. Langsung pas ketemu langsung. Setelah itu kepengen foto ya wajar. Cuman ya masih dalam keadaan konteks yang wajar sih. Saya tetap bisa komunikasi. Cuman yang berat yang di rumah. Tapi cemburu gak? Enggak alhamdulillah. Udah tahu lah ya. Ya mungkin awal-awal kan kaget karena belum terbiasa di keadaan yang seperti ini. Ternyata di luar itu Az-Zahir dan semua personil itu yang istilahnya yang senang, yang cinta, yang fanatik. Itu luar biasa tanya. Cuman berjalannya waktu ya yang di rumah istri terutama itu sudah mulai memahami keadaan gitu lah. Ya mungkin awal-awal ya sempat ada gimana gitu. Tapi inget lah ya istri. Pasti ada sesuatu lah. Tuh makanya jadi kalau kita itu diminta info terus agak cuek kan harus memang menyesuaikan teman. Menyesuaikan teman. Bukan kita sombong. Ntar digerakannya enggak mau, digerak sombong. Betul. Enggak mesti seperti itu. Kadang kalau kita ketemu ya pengennya sebenarnya komunikasi. Cuman kita lihat sebuah sih gitu aja sih. Berarti kalau belum foto kalian belum beruntung. Nah gitu aja ya. Beri sempel. Iya betul. Juga kan kayak kita mungkin apa ya namanya suatu aktor lah ya. Iya betul. Mungkin orang yang datang ke kita kan eh datang sholawatan mungkin karena satu ada itu. Ya semua buat wasilah gitu. Iya betul. Kalau kita langsung cinta ke Nabi kan kayaknya enggak ada wasilah enggak. Iya bisa makanya. Ya kadang kan ada yang bilang wah saya sholawatan kepingin ketemu yang luki. Ketemu lebih beder. Ya mungkin awalan sih enggak masalah. Tapi kan nanti itu mungkin bisa berubah. Tujuannya tetap nanti kan dialirkan ke. Iya sampai sholawat. Sekarang ngajak sholawat orang sholawatan aja udah bagus ya. Iya betul. Semuanya memang harus ada kayak tarinya. Makanya kayak kita harus tetap. Iya. Yang muda harus eksis. Oke mantap ini guys. Tapi tetap kita ingat istri ya Tad. Iya dong. Mau istri nanti lihat sini kan Tad. Tapi alhamdulillah udah saling memahami. Saling memahami. Makanya pas sebelum nikah udah istri harus tahu background kita orang. Mungkin kalau kalau azir kan sekarang ini kan masih ada yang masih belum mungkin kalau yang udah ngerti dari awal azir rame seperti ini mungkin sudah gampang paham. Sudah paham. Tapi kalau kalau seperti kita yang dahulu dari dulu itu kan dulunya enggak seperti ini. Jadi kita itu kalau di mengajarnya kayak orang biasa saja. Udah iya karena kita udah merasakan dari yang bawah dari jamaah sekarang jadi. Cuman itu kadang kagetnya istri kan beda dari dulu dengan yang sekarang seperti itu. Tapi ya kita juga harus pandai-pandai mengatur lah. Masalah luar biasa. Ada lagi? Siap. Nah nyambung lagi. Ini gimana awal kisahnya ketemu sampai istri sampai yang agatin kan beliau. Badi apa deh? Awal mulak cintanya yang jenat ketemu istri itu. Oh. Itu sampai diagatkan sama diagatkan. Iya betul. Ya beliau. Masya Allah itu. Kalau saya ketemu sama istri. Ada yang kepo masya Allah. Ini pada kedua yang kepo beneran nih. Ya apa-apa yang kedua kayaknya. Jangan satu aja. Jangan. Beliau punya dua. Satu aja ribet. Satu aja nggak pernah ditemani. Iya ditinggal terus. Ditinggal terus. Iya kan. Ya kalau saya ketemu sama istri saya itu sebenarnya bukan dari kalau mungkin banyak orang yang mengira fansnya Mas Mogi. Apa dicodohkan mungkin sama dia. Karena saya memang sebenarnya cimlek bep. Sejarahnya itu. Saya dulu itu satu sekolah sama dia. Asik. Aduh. Cerita-cerita zaman sekolah. Jadi memang udah ketemu sama lama. Itu pendekatan juga lama. Memang udah kenal dari dulu. Jadi ya sebenarnya kalau istri saya sudah memahami saya jauh lebih. Lebih lama dari dulu. Oh masya Allah. Udah lama lah. Jadi ya sudah saling memahami dari dulu. Asik. Emang cinta yang paling utama itu saling memahami. Iya betul. Kalau kita udah saling memahami, saling percaya. Itu kesempurnaan cinta baru bisa tumbuh. Asik. Saya nggak bisa kayak gitu tuh. Selebek umur. Saya kan ahlinya Mbak Perin. Oh. Bahaya istrinya langsung kelepak-lepak. Yang paling Mbak Perin nggak ditinggalin. Itu yang salah. Baik. Nggak butuh waktu lama. Iya. Sat-sat-sat. Daripada udah nemu. Eh nggak ada kepastian. Ditikung temennya kan sakit. Apalagi anikun temen kita sendiri. Matah. Anikun dari belakang lagi. Aduh. Oke lanjut lagi. Lanjut. Ini. Dua lagi. Tipsnya dong biar suaranya bagus bergetar kayak Bang Luki. Bergetar gimana nih? Tapi emang rasanya wah. Kayak itu. Tapi emang suara itu ngaruh ke hati tuh. Betul sekali. Ya pembawaan kita dengan apa yang kita bawa. Perasaan kita dalam membawakan suatu lagu. Itu sangat pengaruh. Bisa sampai mengenak ke hati, pendengar gitu kan. Juga harus ada trik-triknya juga. Apalagi kalau kita semisal vokal dalam autorah juga ingin tujuannya kan untuk mengajak untuk lebih cinta kepada Rasulullah. Jadi sebagaimana untuk memperhelus perasaan kita untuk bisa menjunjungi Rasulullah dan mengajak semuanya untuk lebih cinta. Ya kalau tipsnya ya. Biar suaranya kuat gitu. Ambilkan jadwalnya full lantung. Ya betul. Kalau saya memang dari Al-Zahir memang ya ini ya. Jadi lingkungan kita juga pengaruh. Jadi saya menceritakan pengalaman dulu ketika waktu di Al-Munzidin. Itu saya merasa bahwa pembawaan saya itu ini teknik suara tinggi gitu ya. Biasa-biasa gitu aja. Sekarang saya sudah di Al-Zahir dengan lingkungan saya terus masuknya Mas Afri. Iya lima itu. Oh berapa itu? Jadi saya jadinya kebawa sama warnanya mereka juga gitu. Ya mungkin memang lingkungan kita itu pengaruh juga. Mungkin juga kalau kita manggung perform, sound system juga pengaruh. Ya menyesuaikan. Yang penting itu kalau kita di Al-Zahir karena jadwalnya full, waktu istirahat yang diatur. Makanya kalau Al-Zahir itu kan tiap hari itu cuma satu web. Jadi untuk ketika malamnya acara, batis yangnya itu kosong. Karena mungkin untuk istirahat. Ya mungkin istirahat. Sebenarnya enggak wajib seperti itu. Cuma kita kebiasaan seperti itu biar untuk bisa maksimalkan acara senangnya. Kalau ada yang tanya, Mas Mugik jobnya apa kadang itu? Kalau itu, kalau menurut saya masing-masing. Karena tiap orang kadang ada yang cocok sama ini, ada yang cocok sama itu. Ada makanan khusus, benda minuman khusus. Ya kalau konsumsi itu kalau saya memang bebas, tidak ada pantangan. Cuma ketika mau manggung kalau es memang itu, saya pribadi itu menghindari web. Karena memang biasanya kalau ngaruhnya di, ini sih hidung sih web. Kadang jadi apa berat, terus jadi apa. Gitu loh. Ya benda ini makannya juga lagi benda. Banyak yang makan es. Ya kalau tipsnya itu, ya paling kalau jamu sih enggak harus ya masing-masing cocok-cocok. Yang penting kalau saya waktu istirahat. Dipanyakin. Oke mantap. Indinya berarti teman-teman, apa yang kita sampaikan dengan hati, pasti akan nyampai dengan hati. Seperti itu, kita pembawaan untuk kita, perasaan kita, penjiwaan kita. Insya Allah kalau kita menjiwai, insya Allah orang lainnya ikut juga. Oh mantap nih guys. Apalagi beliau, istilahnya suara. Luar biasa, beliau juga. Makanya saya, oh ini apa, aku harap jaduk ijazah, seapin kuat. Ya mungkin ya beliau ini kan luar biasa dari kakek-kakek abah beliau. Emang ya masalah itu. Udah punya karisma di suara. Nah dan memang pembawaan beliau juga meresapi artis sebuah lagu. Jadi orang-orang bisa mengerti, oh apa yang dibawakan itu maksudnya kakek-kakek. Dan kayak kita orang lihat, beliau tuh ikut. Iya. Jadi hidup lainnya yang susah kan. Kita, nah iya kalau solawatan mungkin kayak beda lomba. Lomba kan emang kita fokus solawatan sendiri. Yang paling susah kan bagaimana suasana bisa hidup. Betul sekali baby. Iya itu memang, iya PR untuk vokalis-vokalis ya. Iya itu, makanya karomahnya udah beda beliau. Wah mantap masalah. Oke, terakhir. Dan kalau ngundang antum sendiri pribadi itu bisa atau enggak? Kira-kira itu. Iya betul. Banyak juga yang kadang DM saya juga gitu banyak. Jadi kalau saya, itu kan tanggung jawab utama di Azahir. Pasti, prioritas kan. Prioritas. Jadi kalau semisal saya ada tugas di Azahir, enggak mungkin saya bisa keluar. Kalau semisal kepengen menghadirkan saya, paling ya harus menyesuaikan monitoring jadwalnya Azahir terlebih dahulu. Kadang yang beratnya itu seperti ini. Kadang jauh jari, kadang panitia juga kepengen undang saya. Cuman saya juga enggak bisa ngasih ke pasien langsung gitu kan. Kadang, nanti ya Pak ya, nanti ya Mas ya, nanti kita menunggu jadwalnya dulu. Jadi untuk sementara ini saya belum bisa ngasih ke pasien. Nanti ketika waktu jadwalnya Azahir keluar, itu baru bisa ngasih keputusan. Karena memang tanggung jawab, pokoknya di Azahir. Ini, makanya tadi semalam, eh kemarin saya WA, ini saking tawadunya sama Habibit. Oh, tapi mungkin pincit jatih. Keren. Iya, pokoknya kalau beliau ini enggak, saya enggak berarti. Iya, saya WA. Tadi besok podcast, insya Allah siap. Asal enggak ada, apa, dawuh dari Habibit. Nah, ini, ini yang mana-mana yang mungkin pincit jatih. Iya, saminah wa ta'ana harus lah. Ngaku-ngaku vokalku, tapi jadi jawabnya akurat atau manut. Aduh, benar ini. Mantap ini, benar Mas Allah. Kalau di Azahir kan, pokoknya ya, saminah wa ta'ana semuanya dari keputusan apapun, pokoknya kita dauh, sendikot dauh sama kebedi. Jadi kita enggak berani sampai-sampai kita seperti inipun, kadang kita akan harus melihat situasi ini ketika kita lagi bareng sama beliau, ketika lagi bareng sama teman-teman, terus enaknya gimana. Jadi kita harus memang harus menjaga lah hati-hati. Orang di luar sana pengen dekat sama beliau aja. Susah, kita yang dekat malah. Sudah dekat malah. Wah, orang gandolan. Iya, enggak gandolan haba. Ya, beliau wabibitin, udah udah keturunan orang sole, Masya Allah. Amin, amin. Saya aja kok pengen. Tinggal suara ku ele, orang mayu. Ya, enggak. Oh, gini-gini juga yang ternyata tarik. Waduh, itu enggak ada istrinya kayaknya, Pak. Kamalan, enggak lihat. Asik. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nih. Ya. Ada yang kembali lagi. Assalamualaikum, Beb. Mau tanya, kenakalan Ustadz dan Luki Azhir waktu kecil, Beb. Yang paling nakal itu apa? Yang sampai sekarang itu mungkin masih teringat. Hingga bisa seperti jadi ini. Kan mungkin enggak nyadar, katanya. Enggak nyadar kalau sekarang bisa jadi seperti ini. Ya, dari dulu memang enggak punya pikiran bakal seperti ini. Karena ya, siapa tahu jalan yang dicarikan Allah seperti ini. Cuma kalau berjarak kenakalan, memang saat itu dasarnya itu orangnya. Itu pemalu. Jadi, Pak. Wih, Masa Allah. Apa, in rough cut gitu ya? Iya. Ya, ke penyendiri gitu ya. Pokoknya apa-apa harus sendiri. Sendiri. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau kenakalannya paling ya saya nakalannya gimana ya? Paling di rumah, namar, gitu. Oh, berarti ini bukan termasuk orang yang nakal, Masa Allah. Ya, enggak sih. Tetap ya semua orang punya kenakal. Cuma, ya itu. Kalau saya aja kalau dulu itu hadir-hadir apa yang rame-rame itu takut gitu loh. Jadi, karena memang ya itu. Kalau kenakalan paling ya bulan puasa, terus kalau enggak puasa, terus batal, terus atau enggak sahurnya itu kalau ada pohon mangga punya orang. Kalau sekolah, alhamdulillah cendurung pemalau itu jadi tidak ada yang paling bolos-bolos juga takut gitu. Paling gimana ya, kalau bolos ya paling main PS. Itu paling nakalnya, guys. Nakalnya gitu doang, terus PS-an gitu. Karena dari dulu memang suka main game seperti itu. Tapi kalau nakal yang lain, alhamdulillah. Hebat. Pemalu. Saya juga dulu pemalu banget. Sampai sekarang ya, Masa. Iya, malu. Malu. Malu gini ya, malu. Takut apa, Palu. Aduh. Aduh. Oke, pesan-kesan buat teman-teman semuanya, apalagi khususnya buat para pecinta sholawat. Antum kan mesti dariakan lebih pikir, mesti ada pesan-kesannya. Apalagi didikan buat vokal-vokal ataupun yang lainnya. Kalau buat jamaah, pokoknya kita tetap istiqomah. Siapa tahu jalan kita itu, nggak tahu kedepannya seperti apa. Saya juga nggak mengerti bakal jadi seperti ini. Karena yang dinilai Allah itu, kita, usaha kita. Jadi hasilnya serahkan sama Allah untuk para ini buat kepengen. Apa, semisal hatur-haturah kepengen kayak sama seperti kita. Ya, pokoknya jalanin aja insya Allah. Eee, semuanya juga bisa seperti kita. Ya, kalau kepengen solid, kepengen itu ya, kita semuanya lakukan bareng-bareng istiqomah terus pokoknya. Kalau buat pecintanya, kalau kita hadir majlis, ya pokoknya tata hati kita. Seperti kalau beliau, tiap malam ya, jenengan hadir sholawat. Yang penting tata hati panjenengan untuk bisa merawuhkan Rasulullah di hati kita. Jadi, hadir itu khidmat, khusyuk, dan seperti itu. Ya, mengekspresikan kecintaan kepada baginda Nabi itu macem-macem. Semuanya tetap dalam koridor, kalau hadir begini seperti itu amanatnya. Pokoknya ya, jenengan silahkan mengekspresikan kecintaan panjenengan untuk bersolawat. Namun tetap masih dalam etika yang baik seperti itu. Jadi, tetap dalam adat yang baik gitu aja. Lah, itu yang paling utama. Ya, pokoknya buat semuanya lah. Tidak mania-mania yang lain semuanya pokoknya seperti itu. Intinya, hadir sholawat, ya, niatkan supaya kita itu bisa membawa pergah dari majelis seperti itu. Tidak hanya hura-hura, senang-senang gitu. Tapi kita membawa asar bekas dari sholawat itu apa, cinta kepada baginda seperti itu. Betul. Makanya buat teman-teman, mungkin orang yang lihat kita sekarang enak ya. Iya. Diundang sana-sini yang minta foto banyak. Tapi kan kalian tidak lihat prosesnya kita dari nol sampai sekarang perjuangannya. Kayak opomaya, mungkin kalau lihat matengnya sih enak. Saya pun merasakan enak matengnya. Mentahnya, kalian kan tidak ngicipin. Jadi kalau iya lihat dulunya seperti apa gitu, kadang kita diundang, kadang ya panitianya juga yang enggak tahu kita seperti apa. Maksudnya kita harus dijamu seperti apa. Kita kan diundang, mesti kadang kita juga pulang, ya kita maksudnya istilahnya enggak ada. Iya, pernah enggak ada, diundang enggak, disanguni pernah enggak. Namanya juga ini khidmat syar ya. Iya, pasti pernah. Cuman ya kita mau gimana lagi, orang kita kan lihatnya syar. Iya, benar. Udah biasa. Udah biasa, guys. Dulu kayak kita, malah kita yang ngadain acara, nyanguni sendiri, medangi sendiri. Cuman mungkin sekarang Allah membalikkan itu sendiri. Asik. Ya mungkin kan caranya ini. Iya, sekarang dibalik. Tapi semua harus dengan perjuangan. Makanya buat kalian harus tetap istiqomah. Istiqomah terus, ya. Tentunya jiwa ikhlas itu harus ditanamkan dari dulu, ya. Jadi ketika kita itu menerima pahit itu sudah legau lah. Istilahnya sudah legau, tidak menggerundem apa ya, gersah apa ya, gelisah gitu lah pokoknya. Bahasa sini apa, ngeresulah ya Pak? Gersulah. Iya. Betul, seperti itu. Mantap. Kita nggak bakalan menuju ke manis sana kalau belum melewati kebaikan. Iya. Asik. Kuasa. Oke, siap. Intinya semangat terus buat teman-teman. Ini alhamdulillah terima kasih. Siap, baiklah. Siap. Punya anak lagi di Proto. Oh, siap. Semangat terus, dan kita para pecinta sholat bisa lebih. Baik lagi. Siap. Jangan kebanyakan ngomong, katanya kan luarnya nggak kelihatan apa. Yang paling hatinya yang bersih, luarnya itu jelek, nggak apa-apa. Salam. Justru hati yang bersih itu memperlihatkan yang baik. Itu buat teman. Intinya istikamah. Mari kita sebagai para pecinta muhkibin tunjukkan bahwa kita pun harus jadi pecinta sholat yang beradab. Siap. Agar bisa buat contoh lagi. Oke, terima kasih terus-nya. Siap. Di podcast Hedra SIF, saya Hedra Uli Skaf. Dan. Jangan lupa adit ya, Azshir. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Kopi kita. Siap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax